Sekali lagi kami ingatkan pada saat pasangan calon berbicara kami mohon untuk tetap dalam keadaan kondusif. Baik hadirin, selanjutnya kita akan memasuki sesi penyampaian visi misi dan program masing-masing pasangan calon. Masing-masing pasangan calon akan diberikan waktu selama 3 menit untuk memaparkan visi misi dan program kerjanya. Baik langsung saja, kita akan mulai dari pasangan nomor urut 1. Silahkan ke depan mbak. Waktu anda untuk menyampaikan visi misi dan program kerja adalah 3 menit dihitung saat anda mulai berbicara. Silahkan mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, om swastiastu, namo budaya, salam kebajikan. Yang terhormat ketua dan anggota KPU Sumatera Utara, ketua dan anggota Bawaslu Sumatera Utara, yang terhormat pasangan nomor 2 Bapak Edi Ramayadi dan Bapak Hasan Basri Sagala, yang sama kita hormati para pimpinan partai politik yang hadir, serta yang sama kita hormati Forkopimda, Sumatera Utara, serta banyak di sini abang-abang saya, calon bupati dan wali kota sesumatera utara yang hadir, serta para tim panelis yang sama kita hormati, dan tentunya seluruh masyarakat Sumatera Utara yang kami cintai, dimanapun Anda berada. Salam kolaborasi. Provinsi Sumatera Utara ini adalah provinsi nomor 4 terbesar di Indonesia secara kependudukan, secara jumlah penduduk. Namun hari ini kita tahu dari jumlah penduduk yang banyak ini, masih sulit masyarakat Sumatera Utara untuk mendapatkan akses kesehatan. Kami keliling di provinsi Sumatera Utara di kabupaten kotanya, masih banyak yang ngeluh, mengeluh tentang akses kesehatan. Masih banyak yang ngeluh tentang pendidikan. SMA-SMK yang kami temui para petani nelayan, ibu rumah tangga, mengeluh anaknya masih dikenakan kutipan untuk SMA dan SMK. Ini meresahkan tentunya untuk jumlah penduduk yang besar di Sumatera Utara. Oleh karena itu, kami hadir, Bobi Surya, kami ingin memastikan, kalau kami diberi amanah dalam dua tahun masa kemimpinan kami, masyarakat Sumatera Utara akan dapat mendapatkan akses kesehatan menggunakan KTP Sumatera Utara. Tidak ada lagi sekolah SMA-SMK di Sumatera Utara ini yang listriknya pun tak ada. Hari ini masih ada seperti itu. Akses internetnya masih tak ada. Dan kami pastikan tidak ada lagi kutipan-kutipan untuk SMA dan SMK di Sumatera Utara. Silahkan Pak Surya. Mengurangi beban pengeluaran melalui pemberian bantuan sosial dan kemudahan mendapatkan kebutuhan bahan pokok yang terjangkau harganya. Meningkatkan pendapatan melalui penyediaan lapangan kerja atas permodalan peningkatan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan industri. Memastikan layanan yang diberikan ramah terhadap penyandang... Waktu habis. Terima kasih, Pak. ...dan program digitalisasi menjadi kemasa... ...terima kasih. Waktu sudah habis, Pak. Demikian gagasan yang kami sampaikan. Terima kasih pasangan salon nomor urut satu. Kita beri tepuk tangan. Silahkan. Kita beri tepuk tangan untuk pasangan nomor urut satu. Silahkan, Bapak. Silahkan duduk tadi. Terima kasih kami kembilakan. Ketempat. Terima kasih. Kita mohon tetap tenang. Selanjutnya, kita akan mendengarkan penyampaian visi, misi, dan program... ...dari pasangan nomor urut dua. Kami persilakan untuk menuju ke podium. Waktu Anda menyampaikan visi, misi, dan juga program kerja adalah tiga menit. Kami mohon tetap tenang. Dimulai dari Anda berbicara. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati sebuah yang berhadir di tempat ini terkhusus kepada ketua KPU, ketua Bawaslu, dan seluruh yang hadir. Merawat Sumatera Utara sama dengan mencintai bangsa, negara kesatuan Republik Indonesia. Ihtiar dan usaha kami akan menunaikan tugas. Menunaikan yang belum terselesaikan. Kami yakin rakyat Sumatera Utara menunggu kami untuk membesarkan Sumatera Utara. Sumatera Utara yang bermartabat. Pada malam ini kami menyampaikan tagline membangun desa menata kota. Dengan visi menjadikan Sumatera Utara yang unggul, maju, dan berkelanjutan. Membangun Sumatera Utara menjadikan provinsi yang unggul, mengembangkan potensi sumber daya manusia, ideologi politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pengelolaan kondisi darurat alam. Yang kedua, kita bersama-sama untuk membesarkan dan menjaga dalam rangka memajukan ke semua pembangunan, ke semua sektor kita karena memiliki geografi, demografi, dan kondisi sosial yang unggul. Yang ketiga, pembangunan di Sumatera Utara memperhatikan kelestarian lingkungan, lingkungan hidup, dan sumber daya alam, sehingga memastikan manfaat berkelanjutan dari generasi sekarang sampai dengan generasi yang akan datang. Dari tiga visi ini, kami menyentumkan lima misi. Yang pertama adalah mengembangkan sumber daya manusia yang berkualitas, mengembangkan ekonomi inklusif, dan berkelanjutan. Yang ketiga, menata kelola pemerintahan. Terima kasih Bapak, kami silakan untuk kembali ke tempat. Terima kasih. Terima kasih, kita berikan tepuk tangan untuk pasangan calon nomor urut 02. Baik, mohon tenang, mohon tenang, mohon tenang. Nah, saat ini mari sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk pasangan calon nomor urut 01 dan 02 yang telah menyampaikan visi dan misinya. Baik, mohon tenang, mohon tenang. Ini adalah pendahuluan kita mendengarkan bagaimana program dari seluruh pasangan calon. Dan ini sesi selanjutnya, kita akan mendengarkan calon gubernur yang akan menjawab pertanyaan yang disiapkan oleh tim panelis. Tentunya semakin hangat, pada malam hari ini kita akan jeda sejenak. Jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi. Pada segmen kedua ini, kita akan mendengarkan pendalaman visi, misi, dan program dari paslon dari pertanyaan dengan subtema pelayanan publik diantaranya. Pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan, optimalisasi pelayanan administrasi birokrasi. Kali ini saya akan memberitahukan aturan untuk sesi berikut ini. Calon gubernur akan mengambil bola yang ada di dalam fishbowl yang berisikan nomor huruf. Moderator akan mengambil pertanyaan sesuai dengan nomor huruf yang didapatkan. Setelah itu calon gubernur akan berdiri di podium bersama dengan calon wakil gubernur. Masing-masing pertanyaan akan dibacakan oleh moderator. Lalu waktu untuk menjawab pertanyaan adalah 2 menit. 1 menit 30 detik untuk calon lain menanggapi, dan di akhir calon gubernur yang mengambil undian akan diberikan waktu untuk menanggapi kembali dalam waktu 1 menit 30 detik. Untuk penyampaian jawaban dan menanggapi, diawali oleh calon gubernur, namun jika masih ada waktu, bola ditambahi oleh calon wakil gubernur. Baik, untuk segmen kedua ini, kita akan mulai dengan pasangan nomor huruf 2. Kami persilahkan kepada calon gubernur untuk menuju Fisbol. Silahkan Bapak. Silahkan diambil dan tunjukkan kepada hadirin. Boleh ditunjukkan Bapak? Hadirin, tunjukkan dulu Bapak. Nomor A1. A1. Terima kasih. Kami silahkan untuk ke podium, boleh diletakkan di bawah Bapak. Silahkan ke podium. Saya akan mengambil alflop nomor A1. Kami silahkan Bapak untuk ke podium. Masih tersegel, Bapak-Ibu? Baik, tema pelayanan kesehatan. Bisa didengar? Baik, Standard World Health Organization atau WHO tentang rasio dokter menyarankan minimal 1 dokter per 1.000 penduduk. Sementara di Sumatera Utara, pada tahun 2023, rasio dokter berbanding penduduk hanya mencapai 0,69 per 1.000 penduduk dan masih minim keberadaan dokter spesialis di daerah-daerah. Pertanyaannya, bagaimana strategi Anda dalam mengatasi persoalan tersebut? Waktu Anda 2 menit dimulai saat Anda berbicara. Silahkan. Kita tahu pasti dokter umum kita saat ini 5.874. Dokter spesialis kita adalah 619 untuk memenuhi kebutuhan yang penduduk kita kurang lebih adalah 16 juta. pastinya kita akan meneruskan pendidikan yang paling utama. Yang kedua, menyiapkan sumber daya manusia, talenta-talenta, anak-anak muda, tapi pastinya anak-anak muda yang berkualitas. menjadikan tenaga-tenaga kesehatan untuk mencukupi kebutuhan rakyat Sumatera Utara yang kita sama-sama merasakan hal ini. Ini yang perlu saya sampaikan dan kita harus bekerjasama baik dunia pendidikan, pemimpin yang ada di Sumatera Utara ini, bekerjasama dengan Bupati dan Wali Kota, menyiapkan tenaga-tenaga yang handal untuk memenuhi kebutuhan ini. Kita punya data bertambah setiap tahunnya, tapi pertumbuhan penduduk juga belum kita perhitungkan dengan benar. Terima kasih ini yang bisa saya sampaikan, waktu yang ada bisa kita debatkan di sini. Terima kasih, selamat malam. Masih ada waktu, 5 detik lagi. Kita akan menunggu waktu habis. Waktu habis, terima kasih. Kami persilahkan ke pasangan calon nomor urus 1 untuk menanggapi jawaban. Kita mohon tetap tenang, Bapak Ibu. Kita mohon tetap dalam keadaan kondusif. Baik Bapak, waktu Anda 1 menit 30 detik untuk menanggapi dihitung saat Anda berbicara. Baik, terima kasih. Kita sudah sama-sama mendengar pandangan dari Pak Edi Ramayadi tentang kekurangan dokter yang ada di Sumatera Utara. Mohon izin, Pak Edi, saya kasih info sedikit biar agak lebih valid. Sumatera Utara itu kurang lebih kebutuhan dokter umumnya, kurang lebih ada seribu dokter yang kekurangan saat ini untuk spesialis saya rasa harus ada tata tertib yang diikuti di sini. kebutuhan dokter untuk spesialis kurang lebih itu ada 400 di Sumatera Utara. Kalau kami nanti diberi kepercayaan kami akan kerjasama dengan kampus-kampus yang ada di Sumatera Utara. kita minta dokter-dokter PPDS kita mau kirim ke daerah-daerah. Hari ini di Kepulauan Nias masih ada hanya satu dokter spesialis di Kepulauan Nias. Oleh karena itu, kita akan beri insentif kepada dokter-dokter PPDS. Kita punya anggaran. Jangan anggaran dibawa kemana-mana. Oleh karena itu, kita akan panggil seluruh anak-anak yang ada di Sumatera Utara ini. Dan selanjutnya, kepada calon gubundang nomor Uroh 2 untuk kembali menanggapi. Waktunya 1 menit 30 detik. Terima kasih Pak Bobi yang disampaikan perbandingan jumlah dokter dengan populasi rakyat Sumatera Utara. 1.000 rakyat Sumatera Utara seyugianya 1 dokter spesialis. Kalau itu yang terjadi, kita memang begitu kurang banyak. Kita hanya punya 4.314 dokter spesialis. Dibandingkan dengan penduduk yang kurang lebih 16 juta, tetapi ada dokter umum kita 5.874 dokter. Yang menjadi persoalan adalah kita harus kerjar jumlah kebutuhan dokter kita. Tetapi untuk menyiapkan sampai kepedalaman-pedalaman, kita siapkan dokter-dokter terbang untuk melayani rakyat kita. Yang kedua, kita menyiapkan kendaraan, bus, kita jadikan mobile untuk membantu rakyat kita. Itu yang menjadi jawaban kita. Bukan berbicara berapa jumlah dan berapa yang bisa dilakukan. Kesiapan Sumatera Utara ini harus kita kerjakan kolaborasi semua dari tenaga pendidik dengan pengusaha dan seluruh rakyat dan menyiapkan biasiswa dalam rangka mengejar kekurangan para dokter-dokter kita. Ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Sudah cukup, waktu habis. Kita mohon tetap tenang. Terima kasih. Boleh tetap tenang. Kita ke paslon nomor urut 1. Silakan Bapak untuk mengambil bola yang berisikan huruf sebelah sini Bapak kami silakan di sebelah sini Bapak yang berisikan pelayanan masyarakat. Kita mohon tetap tenang Bapak Ibu. Diperlihatkan Pak. Diperlihatkan saja. B1 Masih dengan sub tema pelayanan publik. Kita akan ambil pertanyaan dengan nomor B1. Masih tersegel Bapak Ibu. Kami mohon tetap tenang. Kami mohon seluruh pasangan calon untuk bisa mendengarkan dengan baik karena saya tidak akan mengulangi pertanyaan. Tema pelayanan pendidikan. Dalam pelaksanaan pendidikan karakter kontekstual sangat diperlukan satu mata pelajaran muatan lokal. dimana muatan lokal merupakan kegiatan kurikuler untuk mengembangkan kompetensi yang disesuaikan dengan ciri khas dan potensi daerah. Pertanyaan bagaimana langkah strategis Anda untuk memformulasikan antara penguatan pendidikan karakter di sekolah-sekolah melalui potensi kearifan lokal. Waktu Anda Bapak 2 menit dihitung saat Anda berbicara. Baik, terima kasih. Muatan lokal memang penting agar budaya kita bisa terus terjaga mulai dari anak-anak kita yang masih di sekolah. Oleh karena itu kami ingin ke depannya untuk muatan lokal yang ada di Sumatera Utara ini agar bisa kegiatan belajar-mengajar muatan lokal juga bisa mengembangkan daerahnya. kami akan mengusung tema muatan lokal yang ada di Sumatera Utara nantinya adalah muatan lokal Marsipature Hutanabe. Muatan lokal yang ada yang diberikan pendidikan kepada anak-anak kita bukan hanya dikenalkan kepada mereka sebagai anak-anak didik tapi mereka juga bisa mengenalkan mengenalkan dengan dunia mengenalkan dengan masyarakat bukan hanya di Sumatera Utara tapi di seluruh Indonesia bahkan di manca negara. Caranya muatan lokal harus didampingi dengan kegiatan-kegiatan dengan pelajaran-pelajaran yang berimplikasi dengan dunia digital. Jadi mereka nanti bisa menceritakan kebudayaannya dengan film dengan musik dengan festival. Ini harus dilakukan di sekolah-sekolah yang ada di Sumatera Utara ke depannya. Terima kasih. Masih ada waktu Bapak? 40 detik lagi. Baik, terima kasih. Untuk pendidikan karakter tentu kita akan kolaborasikan kurikulum yang berhasil dengan karakter. Kemudian kita akan melaksanakan festival-festival yang festival budaya yang dilaksanakan ke sekolah-sekolah sehingga pendidikan karakter ini betul-betul dapat menyentuh kepada seluruh lapisan masyarakat untuknya kepada anak-anak sekolah. Kemudian digitalisasi budaya. Ini penting karena pelaksanaannya akan terus berjalan lancar. Demikian. Terima kasih. mohon tenang, mohon tenang. Untuk selanjutnya untuk cagup nomor urut 2 untuk menanggapi jawaban dari nomor urut 1. Waktu Anda 1 menit 30 detik. Dihitung pada saat Anda berbicara. Silahkan. Terima kasih Pak Bobi dan Pak Surya yang namanya pelajaran ekstra kurikuler itu untuk memotivasi anak bangsa di dalam belajar. Materinya adalah satu budi yang kedua pekerti sehingga tuntutan di Indonesia itu adalah budi pekerti. itulah yang dipelajarkan di dalam budi supaya mendukung ke depan anak-anak kita ke depan punya masa punya etika punya integritas di samping intelektualitas. Bukan itu yang disampaikan sehingga debat-debat ini bisa membuahkan hasil tuntutan tuntutan ke depan. Dari tadi saya tak bisa mendengar berbicara tentang program dan khususnya saya memperhatikan sekali karena kita butuh pendidikan. Berikan masukan pendidikan yang jelas karena kita tuntut anak-anak kita ke depan mempunyai budi pekerti. terima kasih mudah-mudahan dipahami apa yang saya sampaikan ini. Selamat malam. Waktu habis terima kasih kita menuju ke pasangan calon nomor urus 1 kembali Bapak kami silakan untuk menanggapi jawaban waktu Anda 1 menit 30 detik dihitung saat Anda berbicara. terima kasih Pak Edi tapi mohon maaf sekali Pak Edi mohon maaf yang ditanya tadi itu tentang muatan lokal Pak. Ekstra kulikuler ekstra kulikuler beda lagi Pak. Ekstra kulikuler sama muatan lokal itu beda setahu saya mohon maaf kalau salah mohon dikoreksi. Apa yang saya sampaikan tadi bagaimana dan pertanyaan yang tadi seingat saya bagaimana kebudayaan kita bisa dijaga. Kita ini multi etnis di Sumatera Utara banyak suku ini harus kita jaga belum tentu pelajaran muatan lokal yang ada di Tanah Karo sama kayak ada yang di Mandeling. Jadi harus melihat mengenal mengetahui kebudayaannya masing-masing kebudayaannya selain dikenal juga harus bisa mengenalkan jadi ini juga bisa menjadi potensi ekonomi ke depannya dipelajari dan ada manfaatnya setelah dipelajari untuk perekonomian di daerah itu sendiri ini yang harus dilakukan harus dilakukan yang bisa mengangkat yang bisa membuat kebudayaan kita ini selain terkenal juga memiliki nilai ekonomi di mata masyarakatnya sendiri terima kasih mungkin itu Pak masih ada waktu Bapak 9 detik lagi cukup sudah cukup terima kasih baik kita akan tunggu waktu habis kita akan menuju ke pasangan calon nomor urut 2 kepada calon gubernur kami persilakan untuk menuju ke fisbol sebelah kanan masih dengan subtema pelayanan publik kami silakan untuk mengambil nomor bola persilakan perlihatkan mbak E2 B2 silakan kembali ke bodi mbak kepada seluruh pasangan calon kami mohon untuk mendengarkan dengan baik karena saya tidak akan mengulangi tema pelayanan pendidikan berdasarkan data BPS tahun 2023 angka partisipasi murni atau APM SD di Sumatera Utara mencapai 97,95% SMP 82,09% sementara APM pada SMA hanya 68,67% pertanyaan bagaimana langkah Anda meningkatkan angka partisipasi murni pada jenjang sekolah menengah atas di Sumatera Utara waktu Anda 2 menit dihitung saat Anda berbicara terima kasih APM saya Gubernur Sumatera Utara melengkapi 24 SMK dan SMA yang saya bangun saya bukan wajana tapi kebutuhan tapi kebutuhan kita sampai 96 dalam rangka melengkapi setiap setingkat SMA sekolah menengah atas di seluruh kabupaten di seluruh 33 kabupaten dan kota tapi bertahap bertingkat dan berlanjut untuk kita lakukan prioritas dengan memprioritaskan api bidik kita minimal 20% dari 20% itu memang kita kemarin terhenti karena dilakukan refocusing untuk terjadinya darurat COVID-19 saya hanya mampu menyiapkan 24 SMA SMK itu satu yang harus kita yang kedua menyiapkan kurikulum-kurikulum menyiapkan kegiatan-kegiatan tuntutan pendidikan yang kita pastikan untuk memberikan tenaga didik dan pendidik sehingga bisa berjalan pembelajaran kepada anak-anak kita saudara-saudara saya APM ini sangat penting tetapi yang pastinya dimulai tahun 2022 sudah meningkat 0,68% walaupun hanya kecil terima kasih terima kasih waktu sudah habis Bapak berikutnya silahkan kami persilakan kepada Cagup nomor urut 1 untuk menanggapi waktu Anda 1 menit 30 detik dimulai pada saat berbicara baik terima kasih Pak Edy kami kemarin keliling ke kabupaten kota di Sumatera Utara dalam masa kampanye kalau boleh kalau boleh kasih info kalau boleh kasih info Pak Edy untuk masalah APM ini yang SMA dibandingkan SMP dan SDM paling rendah kalau boleh kasih informasi ada dua persoalan yang kami dapatkan di lapangan yang pertama karena masalah ekonomi karena masih ada tadi kutipan-kutipan bayaran-bayaran untuk anak-anak SMA dan SMK di Sumatera Utara yang kedua ini masalah ada di beberapa kabupaten kita yang memang anak-anaknya setelah selesai SMP memang kebiasaannya atau kebudayaannya ini langsung lanjut kerja saya ingin tanya Pak yang persoalan yang kedua saja kalau kira-kira nanti anak-anak kita ini masalah kebudayaannya kebiasaannya habis lulus SMP itu langsung kerja tidak lanjut SMA karena kebudayaannya gimana kira-kira konkretnya Pak dan juga masih ada hal-hal seperti ini di beberapa kabupaten kita kira-kira konkretnya gimana Pak dari Bapak dan Pak Hasan nanti kira-kiranya masih ada waktu Bapak 20 detik lagi sudah cukup terima kasih kita ke calon gubernur nomor urut 2 kami silakan untuk kembali menanggapi waktu Bapak 1 menit 30 detik dihitung saat Anda berbicara yang ditanyakan angka partisipasi jadi angkat partisipasi ini bukan kutipan pelanggaran kalau memang tahu itu ada kutipan-kutipan seperti itu kenapa tak dilaporkan kenapa kepala dinas yang melakukan hal itu malah menjadi dinaikkan bukan itu persoalannya ini APM ini angka partisipasi koreksi yang harus kita terus kita bina karena itu merupakan bukan IPM indeks bukan ini partisipasi memang harga mempengaruhi nilai mempengaruhi ekonomi mempengaruhi tapi yang perlu dicatat kehadiran seorang gubernur untuk menanggapi dan menyiapkan fasilitas fasilitas sehingga motivasi orang-orang tua bisa menjadikan partisipasi kita semua dalam mendidik anak-anak kita terima kasih selamat malam terima kasih waktu sudah habis terima kasih indah selanjutnya kita persilahkan kepada paslon nomor urut satu kepada paslon mohon tenang mohon tenang kepada calon gubernur untuk menuju ke fisbol di sebelah kanan Bapak mohon izin masih Pak masih di sebelah kanan dengan subtema pelayanan publik silahkan tunjukkan ke hadirin kita mohon untuk ditunjukkan nomor yang telah didapatkan kode C1 terima kasih kita mohon tetap tenang harap tetap kondusif Bapak Ibu bisa dipelarkan soal masih di legacy mohon tenang mohon tenang tema optimalisasi pelayanan administrasi birokrasi pertanyaannya salah satu layanan publik birokrasi pemerintah adalah keterbukaan informasi publik sebagai hak warga negara mendapatkan informasi guna pengembangan aktualisasi diri maupun kebutuhan sosial pasal 28F undang-undang 1945 dan undang-undang RI nomor 14 garis miring 2008 tentang keterbukaan informasi publik juga sekaligus wujud informasi birokrasi pertanyaannya bagaimana cara Bapak mendorong terciptanya penyelenggaraan keterbukaan informasi publik dalam pemerintahan di sumut waktu Anda 2 menit dihitung mulai saat Anda berbicara silahkan baik terima kasih Pak Edi Ramayadi kali ini izinkan saya Pak Edi mengapresiasi kinerja Anda selama jadi gubernur Sumatera Utara karena karena sepengetahuan saya keterbukaan informasi Sumatera Utara itu masuk lima besar Pak di Indonesia tentang keterbukaan informasi di Provinsi Sumatera Utara izinkan saya mengapresiasi kinerja Bapak untuk bagian ini saja tapi Pak Edi Pak Edi juga pernah Pak Edi juga pernah memberikan apresiasi memberikan penghargaan kepada saya dan kepada Pak Surya di kantor gubernur karena tentang keterbukaan informasi untuk Kota Medan dan Kabupaten Asahan izin dalam hal ini tentunya kami tetap ingin karena memang hari ini kami mengapresiasi beringkat lima di Indonesia kami akan coba terus cita-cita kita minimal tiga besar di Indonesia kalau hal ini hal yang baik kami akuin baik Pak Edi dan ini perlu kita sampaikan karena ini debat untuk diketahui masyarakat mana yang perlu kami perbaiki dan ini akan kami sampaikan dalam kesempatan kali ini begini terima kasih masih ada waktu cukup sudah cukup terima kasih kita menuju ke calon gubernur nomor urut dua kami silahkan untuk menanggapi jawaban waktu Anda satu menit tiga puluh detik dihitung saat Anda berbicara baik saya kira Mas Bobi sudah berkata jujur keterbukaan informasi publik di Sumatera Utara betul peringkat kelima se-Indonesia tapi kami berjanji jika kami nanti terpilih menjadi gubernur kami akan menjadi yang terdepan dalam pengelolaan keterbukaan informasi publik karena itu kami berjanji pada malam hari ini selanjutnya optimalisasi pelayanan administrasi ini yang paling utama adalah peningkatan kualitas SDM aparatur kita peningkatan kompetensi ASN berbasis digital tapi itu semua terpulang kepada kepemimpinan moralitas leadership itu adalah kunci bagaimana optimalisasi pelayanan administrasi ini bisa berjalan tanpa itu tidak mungkin optimalisasi pelayanan administrasi ini berjalan dengan efektif kalau pemimpinnya kalau kepala daerahnya tidak punya good governance leadership dan moralitas terima kasih masih ada waktu 17 detik lagi sudah cukup Bapak masih ada waktu terima kasih baik selanjutnya kepada calon nomor 2 untuk menanggapi waktu kami ulangi kami silakan calon nomor 2 nomor 2 untuk menanggapi kembali waktu Anda 1 menit 30 detik dihitung saat Anda berbicara terima kasih Pak San tadi makanya saya sampaikan selain Provinsi Sumatera Utara peringkat 5 di Indonesia tapi mungkin Pak San waktu itu memang belum bersama Pak Edy jadi enggak ikut jadi enggak ikut jadi enggak ikut menyerahkan penghargaan kepada kami berdua karena kami masuk kabupaten kota yang juga mendapatkan penghargaan itu lanjutkan Pak Surya terima kasih perlu kami tambahkan bahwa memang benar ketebukaan informasi itu tergantung kepada pimpinannya seandainya nanti kami terpilih menjadi gubernur dan wakil gubernur Sumatera Utara wartawan-wartawan media cetak media elektronik silakan mempertanyakan apa yang menjadi keinginan kami akan layani semua itu karena ini keterbukaan kami tidak akan pernah nolak wartawan punya hak bertanya kami punya hak menjawab ini insya Allah mudah-mudahan kalau kami terpilih demikian terima kasih masih ada waktu Bapak sudah cukup terima kasih kami mohon tetap tenang kita mohon tetap tenang kita mohon tetap tenang Bapak Ibu mohon kondusif baik terima kasih terima kasih kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk seluruh pasangan calon yang telah menjawab pertanyaan dengan subtema pelayanan publik di segmen selanjutnya kita akan bersama mendengar bagaimana calon wakil gubernur akan menjawab pertanyaan dari para panelis jangan kemana-mana tetap bersama kami di debat publik pertama calon gubernur dan wakil gubernur Sumatera Utara 2024 iya masih bersama kami di debat publik pertama calon gubernur dan wakil gubernur Sumatera Utara tahun 2024 pada segmen ketiga ini kita masih akan mendengarkan pendalaman visi-misi dan program dari paslon dari pertanyaan dengan subtema kesejahteraan masyarakat diantaranya pengentasan kemiskinan problematika sosial dan pelayanan kesejahteraan sosial serta dampak digitalisasi terhadap masyarakat baik, kali ini saya akan memberitahukan aturan untuk sesi berikutnya calon wakil gubernur akan mengambil bola yang ada di dalam fisbol berikutnya nomor akan diperlihatkan ke hadirin dan ke moderator setelah itu calon wakil gubernur akan berdiri di podium bersama dengan calon gubernur masing-masing pertanyaan akan dibacakan oleh moderator lalu waktu untuk menjawab adalah 2 menit 1 menit 30 detik untuk calon lain menanggapinya dan di akhir calon wakil gubernur yang mengambil undian akan diberikan waktu untuk menanggapi kembali yaitu 1 menit 30 detik untuk menyampaikan jawaban dan menanggapi diawali oleh calon wakil gubernur namun jika masih ada waktu boleh ditanggapi oleh calon gubernur nah namun untuk para pendukung kami ingatkan kembali jika para calon gubernur dan wakil gubernur sedang berbicara mohon untuk tidak bersuara saatnya kita untuk menyimak nah terima kasih untuk itu segmen ini kita akan awali dengan pasangan nomor urus 1 kami silakan kepada calon wakil gubernur untuk mengambil bola yang ada di fishbowl sebelah kiri boleh ditunjukkan Bapak kepada moderator dan peminister E1 E1 silakan Pak kembali ke podium silakan kembali ke podium kami mohon untuk seluruh pasangan calon mendengarkan pertanyaan dengan baik karena akan ditanggapi tema problem sosial dan pemerlu pelayanan KESOS Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia BNNRI mengungkapkan Sumatera Utara masih menjadi ranking pertama di Indonesia soal penyalahgunaan narkoba adapun narkoba ini masuk melalui jalur laut yakni di pantai timur sumut Deputi pencegahan BNNRI menerangkan dari 3,3 juta pengguna narkoba di Indonesia setidaknya 1 juta diantaranya dari sumut dengan jenjang usia antara 10 sampai 59 tahun terdapat dua cara untuk melawan narkoba yaitu melalui pencegahan dan pemberantasan pertanyaannya menurut Bapak apa langkah strategis dan konkret yang akan Bapak lakukan selama 5 tahun ke depan untuk menanggulangi bahaya narkoba di Sumatera Utara khususnya dalam konteks pemberantasan dan pencegahan waktu Anda dua menit dihitung saat Anda berbicara baik terima kasih memang narkoba ini adalah musuh kita bersama narkoba adalah musuh kita bersama oleh karena itu yang paling harus kita perhatikan adalah pencegahan dan pemberantasan narkoba strategi kami seandainya kami terpilih menjadi gubernur dan wakil gubernur tentu kami akan melaksanakan koordinasi antar lembaga antar itu BNN kepolisian dan TNI inilah yang akan coba kami laksanakan untuk pemberantasan kemudian kerjasama BNN polisi untuk instansi terkait yaitu untuk mencegah masuknya narkoba tentu kita akan lihat kalau kita berada di pantai timur tentu kita akan minta dan bekerjasama dengan pihak dan lanal untuk mengadakan patroli untuk mencegah masuknya narkoba selanjutnya bantuan keuangan dari provinsi untuk kabupaten kota macam insentif bila ada kabupaten kota yang bisa menurunkan dan mencegah beredarnya narkotika ini kemudian kami terus juga akan melaksanakan sosialisasi-sosialisasi di tengah-tengah masyarakat bahkan sampai ke dunia-dunia pendidikan dan kami akan terus melibatkan tokoh masyarakat tokoh agama tokoh etnis dan tokoh pemuda untuk bersama-sama memberikan sosialisasi di tengah-tengah masyarakat bahwa narkoba ini adalah menghancurkan masa depan para generasi bangsa saya pikir ini yang kami sampaikan masih ada waktu 20 detik lagi masih ada waktu Bapak atau sudah cukup kemudian silahkan Pak cukup sudah cukup terima kasih untuk selanjutnya kami persilahkan kepada calon wakil gubernur beserta gubernur untuk ke podio Pak selanjutnya mohon tenang terang silahkan untuk calon nomor calon wakil gubernur untuk menanggapi waktu Anda 1 menit 30 detik kami persilakan pada saat Anda berbicara baik terima kasih Pak Surya saya yakin kalau apa yang Bapak sampaikan itu terjadi dan bisa dilakukan di masyarakat pasti narkoba itu telah selesai Pak pertanyaannya sejauh mana komitmen kepala daerah untuk dapat menuntaskan permasalahan peredaran narkoba ini di masyarakat kita pertanyaannya komitmen kemauan leadership dari pemimpin mau gak dia mengawasi mengedukasi masyarakat kita berkolaborasi dengan pemerintah setempat dengan aparat kita dengan kepolisian dengan BNN dan juga tokoh-tokoh masyarakat untuk mengedukasi masyarakat kita pemimpin kepala daerah harus menjadi teladan sekali lagi dan harus punya moralitas integritas yang kuat terima kasih masih ada waktu Bapak 38 detik lagi atau sudah cukup 30 detik Pak terima kasih selanjutnya pasangan calon nomor urus 1 kami silakan untuk kembali menanggapi waktu Anda 1 menit 30 detik dihitung saat Anda berbicara Bapak Hasan Basri Sagala yang terhormat ini adalah merupakan komitmen kami narkoba ini memang musuh kita bersama tapi kepala daerah harus punya komitmen inilah komitmen kami kami akan melibatkan antar lembaga kepolisian BNN TNI Polri untuk saling bekerja sama dan tidak bisa kepala daerah karena kepala daerah karena kepala daerah ini komandannya Forkopimda tentu kita akan mengajak TNI Polri pimpinan ketua-ketua dari Forkopimda itu adalah kepala daerah kita harus mengadakan pendekatan jadi ini Pak bukan tidak ada komitmen kepala daerah komitmen ada demikian asahan menganggarkan untuk pemberantasan ini menganggarkan Pak menganggarkan BNN ya demikian masih ada waktu silahkan atau ditambahi silahkan Pak Pak Hasan yang Bapak bilang tadi dengan komitmen kepala daerah saya gak tahu nih Pak Hasan kayaknya mengoreksi Pak Edy sendiri saya lihat harusnya kalau komitmen gubernur Sumatera Utara itu baik berarti sumut gak peringkat satu Pak di Indonesia tentang narkoba tapi harus kita lihat selain komitmen kita harus paham juga persoalan kami komitmen juga Pak kita tahu bandar-bandar yang ada di Sumatera Utara ini banyak dilapas kita pengen bandar-bandar yang dilapas ini yang selamanya dibiarkan kita keluarkan dari Sumatera Utara terima kasih terima kasih dan selanjutnya kembali kita persilahkan kepada pasangan nomor Uroh 2 calon wakil gubernur kami silahkan untuk mengambil nomor bola yang ada di sebelah silahkan Pak mengambil ke Fisbol tanggapan sudah selesai silahkan menuju ke Fisbol ambil Pak iya silahkan Pak iya kita mohon tetap tenang Bapak Ibu kita mohon tetap dalam keadaan kondusif dibuka dan diperlihatkan Pak kita mohon tetap tenang F2 silahkan kepada calon wakil gubernur kembali ke Tampak baik dengan tema dampak digitalisasi teknologi digital menjadi kebutuhan masyarakat dimanapun berada semula pelayanan berbentuk analog kemudian berubah menjadi digital manfaatnya meningkatkan standar hidup secara efektif yang berimplikasi kepada seluruh layanan masyarakat termasuk sektor UMKM pertanyaannya bagaimana langkah strategis Anda melalui teknologi digital tersebut memberi dampak positif pada aspek penguatan ekonomi UMKM di Sumatera Utara waktu Anda 2 menit dihitung saat Anda berbicara silahkan Bapak baik terima kasih dampak digital dalam masyarakat kita saya kira ini sudah menjadi kenyataan dan saya kira masyarakat kita tidak bisa lari dari persoalan dan juga keterbukaan digitalisasi yang ada di Sumatera Utara karena itu menurut kami pengembangan ekonomi masyarakat berbasis digital adalah salah satu yang sangat vital untuk kita kembangkan pada periode kedua insya Allah kami nanti dipilih dan terpilih menjadi masyarakat menjadi gubernur Sumatera Utara yang kedua tentu pemanfaatan digitalisasi ini juga kami akan memperluas pembentukan BLK maksud kami berbasis digital karena bagaimanapun Gen Z kita masyarakat milenial kita masyarakat milenial kita sangat gandrung dan sangat menyukai hal-hal yang berbau terkait dengan digital karena itu BLK yang berbasis digital ini akan kita kembang luaskan bagi masyarakat kita selanjutnya izin usaha gratis untuk EMKM juga dan juga akses permodalan akan kita kembangkan dalam rangka bagaimana dampak digitalisasi ini bisa dikembangkan sekaligus juga dampak digital ini adalah untuk pemberdayaan ekonomi UMKM masyarakat kita yang tentunya tujuannya untuk memberikan kesejahteraan bagi masyarakat kita itu saya kira poinnya terima kasih Bapak 37 detik lagi cukup cukup terima kasih selanjutnya cowok gue bener-bener 1 silahkan untuk menanggapi jawaban waktu Anda 1 menit 30 detik dihitung saat Anda berbicara dampak dari digitalisasi Pak Hasan Basri tentu yang kita harapkan bukan UMKM itu saja tapi bagaimana dengan digitalisasi ini UMKM ini bisa berperan dan melaksanakan aktivitasnya sebagai contoh dengan digitalisasi ini masyarakat kita untuk produksi makanan itu tidak harus memakai gerai tapi dengan di rumah saja itu bisa melaksanakan kegiatan aktivitas ini ini dampak yang positif bagi digitalisasi saya pikir ini yang perlu kami sampaikan itu saja Pak masih ada waktu masih ada waktu Bapak atau sudah cukup 40 detik masih ada waktu sudah cukup terima kasih baik terima kasih selanjutnya kepada calon wakil gubernur nomor 2 kami persilakan untuk menanggapi waktu Anda 1 menit 30 detik saya kira karena itu tadi saya mempertegas kembali bahwasannya UMKM kita ini selain mereka juga melakukan usaha untuk pengembangan usahanya juga kita memberikan bagaimana pelayanan dan juga akses mereka kita berikan untuk memperluas apakah dalam hal penyeberluasan produknya atau mempapasarkannya sekaligus juga ini kita kembangkan dan bisa kita berikan dampak digitalisasi ini agar produk-produk UMKM ini bisa dirasakan bisa ditingkatkan bisa dibeli secara lebih luas bagi masyarakat kita karena bagaimanapun semua harus memuarannya adalah pengembangan ekonomi masyarakat dan pendapatan masyarakat kita sekali lagi digital oke tapi bagaimana ini semua berpengaruh kepada peningkatan masyarakat itu saya kira poinnya terima kasih masih ada waktu Bapak masih ada waktu atau sudah cukup terima kasih selanjutnya kami silakan kepada calon wakil gubernur nomor urus satu untuk mengambil pertanyaan masih di fissball yang sama di sebelah kiri Bapak mohon tetap tenang silakan untuk ditunjukkan Bapak boleh dibuka D1 terima kasih mohon tenang mohon tenang mohon tenang mohon tenang mohon tenang mohon tenang para pendukung mohon tenang tetap tenang Bapak Ibu saya akan membacakan tema pengentasan kemiskinan saat ini berkembang apa yang disebut dengan gig ekonomi yakni sekumpulan tenaga kerja yang tidak bersedia bekerja secara penuh waktu fenomena ini bisa saja membantu mengurangi tingkat pengangguran pertanyaan bagaimana program yang saudara tawarkan agar gig ekonomi ini bisa termanfaatkan dengan baik dan sekaligus bisa memberikan perlindungan yang cukup kepada gig ekonomi worker atau pekerja paruh waktu yang ada di Sumatera Utara silakan Bapak waktu untuk menjawab 2 menit dihitung saat Anda berbicara baik terima kasih gig ekonomi ini adalah merupakan pekerja paruh waktu jadi kita akan memberikan dan punya strategi untuk pengembangan platform digital lokal yaitu mempertemukan pekerja gig dengan pelaku-pelaku seperti transportasi kemudian layanan rumah tangga kemudian designer gratis kemudian selanjutnya yaitu pelatihan keterampilan berbasis digitalisasi ini yang perlu nanti akan terus kita coba untuk masyarakat semua terutama para generasi-generasi muda yang sekarang ini sudah trend dengan gig kemudian mengembangkan produktif sertifikasi pekerja gig karena yang kita tahu seperti gojek tukang becak dan lain-lain sebagainya ini yang harus terus kita perhatikan demikian terima kasih masih ada waktu boleh ditambahkan baik terima kasih memang akibat gig ekonomi di Sumatera Utara gig worker yang paling tingginya adalah di bidang transportasi oleh karena itu kita tidak ingin gig worker ini masuk dalam kategori pekerja rentan ke depannya kita harus bisa mengantisipasinya dengan tetap memberikan kepastian kepada gig worker bagaimana mereka bisa juga terlindungi ke depannya gig worker harus bisa terlindungi oleh BPJS ke tenaga kerjaan agar dalam mereka menjalankan tugasnya sebagai gig worker apabila mereka sakit apabila mereka kurang jam untuk melakukan kerjaannya ini mereka tidak kesulitan tidak juga merasa mereka masuk dalam kategori nanti pekerja yang rentan oleh karena itu harus bisa kita pastikan mereka melalui BPJS ke tenaga kerjaan ke depannya terima kasih silahkan untuk salon gubunan nomor road 2 menanggapi waktu anda 1 menit 30 detik silahkan baik terima kasih program kami adalah yang pertama akan membangun mengembangkan meningkatkan sentra-sentra industri baru di Sumatera Utara bagaimana pekerja parah waktu ini mereka tidak hanya bisa mampu bekerja parah waktu tapi punya pekerjaan yang lebih tepat punya pekerjaan yang lebih pasti di masyarakat kita yang kedua akan memfasilitasi terbukanya akses terhadap permodalan karena bagaimanapun mereka ini butuh modal untuk berusaha peluang usaha itu ada namun terkadang peluang dan modalnya yang perlu kita berikan karena itu kami akan memberikan akses memfasilitasi bagaimana mereka mendapatkan modal selanjutnya juga kami juga akan menguatkan sumber daya manusia melalui BLK-BLK kita kita akan latih mereka saat ini mungkin mereka punya pekerjaan parah waktu dengan mereka masuk BLK kita latih kita didik kita buat keterampilan-keterampilan yang akan nantinya mereka bisa meningkatkan tarap pendukannya terima kasih masih ada waktu Bapak masih ada waktu atau sudah cukup terima kasih selanjutnya silahkan kepada calon wakil gubernur nomor urus 1 untuk kembali menanggapi waktu Anda 1 menit 30 detik dihitung saat Anda berbicara baik terima kasih apa yang Bapak sampaikan tadi itu sebetulnya merupakan program yang akan kami laksanakan juga artinya Pak kan tadi itu program kami itu yang program yang akan kami laksanakan namun demikian nggak Bapak tentu sebagaimana yang tadi kita sama-sama ketahui bahwa banyak pekerja pekerja GEC ini yang masih perlu harus mendapat perhatian kepada kita tadi kita katakan dia itu harus cuma jaminan supaya apa supaya kita semua ini dapat melaksanakan dan mengikuti kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh GEC ini karena apa banyak anak-anak muda sekarang yang perlu wadah inilah yang harus kita capi dalam pelaksanaan ini demikian masih ada waktu 40 detik lagi atau sudah cukup Bapak sudah cukup terima kasih sudah cukup terima kasih baik terima kasih dan selanjutnya kembali kita persilahkan kepada pasron nomor nomor 2 kami persilahkan untuk mengambil nomor yang ada di faceball sebelah kiri Bapak silahkan silahkan Pak dibuka dan diperlihatkan E2 terima kasih kami mohon kembali ke tempat baik kami minta untuk tenang sejenak dengan tema problem sosial dan pemerlu pelayanan kesos baik berdasarkan data dari pusat pelaporan dan analisis keuangan PPATK yang mengungkap bahwa ada 3,29 juta masyarakat bermain judi online hanya pada tahun 2023 sedangkan kementerian pol hukam mengungkap bahwa nilai transaksi judi online tembus 100 triliun rupiah hanya pada kuartal 1 tahun 2024 maraknya judi online ini tentu berdampak negatif bagi masyarakat termasuk warga Sumatera Utara selain narkoba yang masih masif peredarannya hingga ke desa-desa pertanyaannya bagaimana konsep dan strategi yang akan anda terapkan untuk mencegah masalah-masalah sosial tersebut waktu anda 2 menit kami persilakan dimulai saat anda berbicara silakan baik terima kasih judi online saya kira orang berjudi itu salah satu faktornya adalah permasalahan ekonomi karena itu kami akan meningkatkan penguatan ekonomi keluarga ini penting karena jika ekonomi masyarakat kita semakin meningkat ekonomi masyarakat kita semakin baik maka dia akan terbuai lagi untuk ikut-ikutan judi online permasalahannya adalah bagaimana pemerintah membuka menyeberluaskan meningkatkan akses penguatan ekonomi bagi keluarganya terutama bagi ibu-ibu ini penting karena itu program kami adalah masyarakat Sumatera Utara terutama ibu-ibunya untuk mereka punya sumber daya punya penambahan ekonomi keluarga terutama bagi ibu-ibu agar dia bisa memberikan pelayanan bisa memberikan kejahteraan bagi anak-anaknya ini saya kira yang lebih penting dan saya kira komitmen kami untuk itu masih ada waktu atau sudah cukup saya kira cukup cukup terima kasih selanjutnya calon gubernur calon wakil gubernur nomor urus 1 silahkan untuk menanggapi waktu anda 1 menit 30 detik dihitung saat anda berbicara baik terima kasih judi online Pak Hasan Basri bahwa kalau meningkatkan tarap hidup meningkatkan ekonomi yang kena judi online ini bukan hanya orang yang tidak punya duit Pak orang yang berduit pun sudah kena judi online ini Pak jadi sebetulnya salah satu untuk menanggulang ini adalah meningkatkan kesadaran masyarakat untuk bagaimana bahwa judi ini adalah merusak perekonomian sendi-sendi perekonomian terutama di rumah tangga oleh karena itu perlu kita melaksanakan kampanye kampanye jangan melaksanakan judi online dan sebaiknya kita nanti kita minta PPATK sesuai dengan apa yang jadi pertanyaan tadi PPATK ini kita minta untuk bisa membantu menginventaris judi online ASN ASN pejabat-pejabat karena transaksinya adalah melalui online ini bisa terpantau oleh PPATK tentu akan kita minta PPATK ini kepada kita sehingga kita tahu dan itulah upaya untuk bisa mencegah judi online demikian masih ada waktu 10 detik lagi Bapak sudah cukup terima kasih kami persilahkan kepada Bapak nomor 2 untuk menanggapi waktu Anda 1 menit 30 detik silahkan baik ekonomi keluarga penting karena dengan penguatan ekonomi ini masyarakat kita akan lebih fokus untuk membina keluarganya baik dalam hal akhlak dan juga pendidikan dibalik itu juga kami akan memberikan sosialisasi edukasi bagi masyarakat kita dengan melalui tokoh-tokoh agama melalui tempat-tempat ibadah untuk juga mereka ini paham dan juga bisa menjaga diri dan masyarakat kita anak-anak muda kita agar mereka ini bisa kuat dalam hal keagamaan dan juga punya integritas dan sekali lagi edukasi kepada masyarakat kita perlu dalam hal mengembangkan dan juga menambah penguatan ekonomi keluarganya jadi mulai dari saat ini dan seterusnya kami akan punya komitmen untuk mengembangkan ekonomi keluarga sekaligus juga edukasi dan juga memberikan pelajaran kepada masyarakat kita melalui tempat-tempat ibadah dan juga melalui tokoh-tokoh masyarakat kita ini saya kira yang harus kami perkuat ketika nanti kami terpilih terima kasih masih ada waktu Bapak cukup cukup terima kasih kita berikan tepuk tangannya Maria untuk seluruh pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Sumatera Utara tahun 2024 baik kita akan menjelang ke sesi debat antar pasangan calon namun kita akan jeda sejenak pemisah tetaplah bersama kami di debat publik pertama pemilihan gubernur Sumatera Utara tahun 2024 terima kasih Anda masih bersama kami di debat publik pertama calon gubernur dan wakil gubernur Provinsi Sumatera Utara tahun 2024 dan kali ini kita akan memasuki sesi debat antar calon gubernur calon gubernur memberikan kesempatan untuk bertanya kepada calon gubernur lainnya dengan subtema pelayanan publik diantaranya pelayanan kesehatan pelayanan pendidikan optimalisasi pelayanan administrasi birokrasi tentunya di sesi kali ini kami akan menjelaskan aturan debat boleh didengarkan dengan baik bapak calon gubernur akan memilih huruf yang berisi subtema yang terdapat di layar LED dan berhak menanyakan pertanyaan kepada calon gubernur lainnya sesuai dengan subtema dari huruf yang dipilih huruf yang sudah dipilih tidak bisa dipilih kembali dan waktu untuk bertanya yakni 2 menit dari waktu dan waktu untuk menjawab pertanyaan adalah 1 menit 30 detik lalu waktu untuk menanggapi kembali 1 menit 30 detik apakah sudah jelas bapak-bapak sudah jelas kami mohon untuk bisa berdiri di podium silahkan kedua pasangan calon baik jadi mohon untuk juga tidak bertanya di luar tema yang sudah dipilih di layar LED dan tentunya kami himbau kembali kepada para calon gubernur dan juga calon wakil gubernur bahwasannya jika ada pertanyaan yang menggunakan istilah ataupun singkatan dalam bahasa asing mohon untuk disertai dengan penjelasannya apakah sudah jelas langsung saja kami persilahkan kepada calon gubernur nomor urut 2 untuk memilih huruf yang ada di layar nomor huruf berapa bapak disentuh pak sentuh pak boleh ditunjuk bapak di layar saya harus ada pak C baik terima kasih kita akan lihat untuk subtema yang akan dipertanyakan pelayanan pendidikan baik kami silakan kepada calon gubernur nomor 2 untuk memberikan pertanyaan kepada calon gubernur nomor urut 1 sesuai dengan subtema yaitu pelayanan pendidikan waktu anda 2 menit dihitung saat anda berbicara baik terima kasih gubernur sumatera utara punya kewenangan untuk mengatur tingkat pendidikan SMA ataupun SMK sementara untuk kabupaten kota SD dan juga SMP karena itu kami minta bagaimana program utama yang akan dilaksanakan ketika pak bobby dan juga pak surya menjadi gubernur sumatera utara untuk meningkatkan mutu pendidikan SMA dan SMK kita terima kasih masih ada waktu cukup cukup terima kasih kita berikan waktu kepada pasangan nomor urut 1 untuk menjawab pertanyaan waktu anda 2 menit dihitung saat anda mulai berbicara calon gubernur lalu boleh ditambahi oleh calon wakil gubernur silakan baik terima kasih Pak Hasan tadi Pak Hasan menyampaikan memang SMA dan SMK ini di bawah kewenangan provinsi sumatera utara seperti di pembuka saya sampaikan tadi Pak persoalan SMA dan SMK ini masih persoalan-persoalan klasik gimana mau meningkatkan mutu pendidikan kalau anak-anak kita orang tuanya hari ini masih berat untuk menyekolahkan di SMA dan SMA karena masih ada kutipan-kutipan dan kutipannya ini beragam kami keliling kabupaten kota ada yang 30 ribu ada yang 40 ribu ada yang sampai 80 ribu per anak per bulan dikutip nah ini hal ini yang ingin kami sampaikan kalau kami menjadi gubernur dan wakil gubernur kutipan-kutipan ini bukan kami minta laporkan tapi akan kami hilangkan untuk ini oleh karena itu fasilitas dari SMA itu sendiri hari ini masih ada SMA kita yang tak ada listriknya nah ini saya balik lagi nih Pak Hasan kayaknya selalu menyampaikan Pak Hasan ini selalu menyampaikan apa komentar tentang Pak Edy selama Pak Edy jadi gubernur ini masih ada SMA kita yang tak ada listriknya gimana mau belajar-mengajar kalau tak ada listriknya gimana mau menyampaikan tentang digitalisasi kalau tak ada akses internetnya guru penting kita ningkatkan kita tingkatkan kualitasnya melalui guru tapi selain guru fasilitas ini akan menjadi salah satu poin yang akan kami perhatikan akan kami menjadi salah satu yang akan kami utamakan kalau tadi disampaikan 20% ini memang mandatory spending dari pemerintah pusat jadi enggakpun Pak Edy Ramayadi sebagai gubernur 20% dana pendidikan di daerah itu sudah pasti karena itu mandatory spending dari pemerintah pusat terima kasih baik selanjutnya kami berikan kepada cawan nomor 2 waktu Anda 1 menit 30 detik terima kasih Pak Bobi yang ditanya itu pelayanan pendidikan bukan kutipan jadi pelayanan pendidikan yang saat ini yang mengakibatkan lama sekolah Sumatera Utara itu masih 9,8 tahun 6 tahun SD 3 tahun SMP jadi kita rata-rata belum tamat SMA kenapa? karena layanan pendidikan yang perlu kita benahi dari mulai SD ke SMP kurikulum diatur sehingga dia bisa mencapai dan bila perlu dan kita sudah ada bos disitu itulah kehadiran pemimpin layanan pendidikan yang ditanyakan sehingga kita bisa men-support layanan pendidikan dari mulai SD SMP dan ke SMA rata-rata rakyat Sumatera Utara rata-rata bahwa kita masih 9,8 tahun itu itu mari ayo kita tingkatkan pelayanan pendidikan sehingga kita bisa mencapai sasaran yang kita harapkan terima kasih masih ada waktu? sudah cukup? terima kasih baik, terima kasih mohon tenang berikutnya kami persilahkan kepada paslon nomor urut 1 untuk memilih huruf pertanyaan yang ada di LED dan Cagup akan memberikan pertanyaan kepada paslon nomor urut 2 boleh ditunjuk atau disentuh Bapak? huruf A terima kasih kami silakan kembali ke tempat langsung saja kami silakan kepada calon gubernur nomor urut 1 memberikan pertanyaan kepada pasangan nomor urut 2 waktu Anda 2 menit dihitung saat Anda berbicara dengan tema kita lihat sebentar kita lihat dulu untuk A kesehatan silakan Bapak mohon tenang Pak Edy saya ingin nanya Pak tentang pelayanan kesehatan tadi saya di awal juga menyampaikan bagaimana masyarakat kita ini butuh pelayanan pelayanan ini menurut saya salah satunya pelayanan yang diberikan pemerintah bisa menggratiskan bisa menggratiskan contoh bagaimana hari ini kami di kota Medan sudah UHC Pak sudah UHC Pak Edy kami hitung-hitung Pak Edy kami hitung-hitung dengan anggaran yang ada di provinsi sebenarnya provinsi Sumatera Utara ini bisa UHC Pak bisa tapi kenapa di masa Bapak lebih milih lebih milih untuk beli ex Medan Club yang harganya yang harganya 400 miliar lebih 400 miliar lebih sedangkan masyarakat kita yang kurang mampu berobat pun belum bisa menggunakan KTP belum bisa gratis alangkah lebih baiknya kami uang-uang seperti itu dipakai untuk kebutuhan masyarakat kenapa Pak kenapa kok lebih milih beli itu daripada untuk menggratiskan kesehatan masyarakat terima kasih masih ada waktu masih ada waktu Pak 30 detik masih ada waktu sudah cukup baik kepada pasor nomor 2 kami persilakan waktu Anda 22 menit terima kasih tadi sudah disampaikan oleh moderator kalau ada singkatan dipanjangkan singkatannya dan diterjemahkan UHC Universal Health Care itu yang dibangga-banggakan KTP dengan KTP bisa berobat bukan itu persoalannya itu adalah penerapan nasional untuk mengatasi BPJS kita yang belum bisa menyelesaikan masalah BPJS yang menggunakan APBN saja tidak menjadikan jawaban apalagi UHC yang setingkat wali kota Medan menyiapkan KTP-nya untuk rakyat berobat jangan bohongi rakyat persoalannya rumah sakitnya tak ada obatnya itu yang harus kita diskusikan bagaimana caranya sehingga pelayanan kesehatan bisa kita atasi dari mulai infrastruktur kesehatan jangan disungguh dengan Medan klub Medan klub itu bonusnya Sumatera Utara Medan klub terima kasih selanjutnya pasangan calon nomor 21 kita mohon tenang mohon kondusif kita mohon bapak ibu tetap dalam kondusif selanjutnya kami persilahkan kepada pasangan calon nomor urus satu untuk kembali menanggapi waktu Anda 1 menit 30 detik dihitung saat Anda berbicara Pak Hedy pertanyaan saya simple kok lebih milih beli Medan klub dibanding oke bapak bilang tadi UHC walaupun C nya tadi mohon maaf bukan care tapi coverage dan yang saya tanya kenapa milih beli 400 miliar untuk beli aset hanya untuk nambah luasan kantor gubernur dibandingkan ngasih uangnya untuk agar tadi masyarakat bisa berobat udah gitu bisa tadi menyampaikan fasilitas ya perbaikin saja pak fasilitas rumah sakitnya perbaikin fasilitas puskesmasnya daripada beli Medan klub hanya untuk meluaskan kantor gubernur kantor gubernur yang hari ini sudah luas hari ini sudah besar mungkin masyarakat sumatera utara belum tentu semuanya bisa masuk kantor gubernur diluasin lagi lebih milih meluaskan kantor gubernur dibandingkan untuk meningkatkan pelayanan menggratiskan kesehatan ataupun meningkatkan tadi puskesmas boleh rumah sakit obat tadi boleh pak itu saja benar pertanyaan saya simple kenapa lebih milih medan klub 400 miliar dibandingkan masyarakatnya itu saja pak sebenarnya masih ada waktu sudah cukup sudah cukup terima kasih baik terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih silakan baik beri tepuk tangan yang meriah selanjutnya kita akan memberikan kesempatan kepada cawan wakil gubernur untuk saling bertanya tentunya semakin seru semakin hangat suasana di malam hari ini tetap lah bersama kami di debat publik pertama pemilihan gubernur provinsi sumatera utara tahun 2024 baik terima kasih terima kasih yang masih bersama kami di debat publik pertama calon gubernur dan wakil gubernur sumatera utara tahun 2024 dan kali ini kita akan memasuki sesi debat antar calon wakil gubernur calon wakil gubernur diberikan kesempatan untuk bertanya kepada calon wakil gubernur lainnya namun tetap akan bisa ditambahi oleh calon gubernur untuk subtema pada sesi kali ini adalah kesejahteraan masyarakat diantaranya pengentasan kemiskinan problematika sosial dan pelayanan kesejahteraan sosial serta dampak digitalisasi terhadap masyarakat baik tentunya di sesi kali ini kami akan menjelaskan aturan debat calon wakil gubernur akan memilih huruf yang berisi subtema yang terdapat pada layar LED dan berhak menanyakan pertanyaan kepada calon wakil gubernur lainnya sesuai dengan subtema dari huruf yang dipilih huruf yang sudah dipilih tidak bisa dipilih kembali dan waktu untuk bertanya yakni 2 menit dan waktu untuk menjawab pertanyaan adalah 1 menit 30 detik lalu waktu untuk menanggapi kembali yakni 1 menit 30 detik jadi mohon juga untuk tidak bertanya di luar tema yang sudah dipilih di layar LED dan tentunya kami imbau untuk para calon wakil gubernur bahwasannya jika ada pertanyaan yang menggunakan istilah atau singkatan dalam bahasa asing mohon untuk disertai dengan penjelasannya kalau calon wakil gubernur menjawab atau memberikan tanggapan dapat ditambahi oleh calon gubernur baik langsung kami persilakan untuk calon wakil gubernur nomor urut 1 untuk memilih huruf yang ada di LED nantinya ya silahkan pak huruf F huruf F dengan tema pengantasan kemiskinan silahkan bapak waktu anda 2 menit untuk bertanya dihitung saat anda berbicara baik terima kasih bapak Hasan Basri di provinsi Sumatera Utara ini sebetulnya tingkat kemiskinannya juga sebetulnya masih tinggi jadi dalam kegiatan ini dalam konteks ini saya hanya ingin bertanya kepada bapak apa upaya bapak dalam upaya pengantasan kemiskinan ekstrim yang ada di provinsi Sumatera Utara memang datanya ini dari kabupaten kota tapi sebetulnya ini tidak akan terjadi kalau peran pemerintah provinsi Sumatera Utara dapat mengintervensi kepada kabupaten kota untuk tidak adanya kemiskinan ekstrim di provinsi Sumatera Utara demikian masih ada waktu? sudah cukup? cukup kita ke paslon nomor urut 2 kita silahkan untuk menjawab pertanyaan waktu anda 1 menit 30 detik dihitung saat anda mulai berbicara terima kasih Pak Surya jumlah masyarakat miskin kita lebih kurang 124 ribu masyarakat kita yang masuk kategori miskin ekstrim karena itu ada 3 yang akan kami lakukan yang pertama adalah melakukan upaya perlindungan dan jaminan sosial edukasi dan support anggaran kepada masyarakat yang miskin tadi yang kedua tentu yang paling utama dan perlu harus kita tingkatkan adalah memberikan BLT bantuan langsung tunai kepada masyarakat yang kategori yang tadi yang ketiga adalah pemberdayaan sosial dan ini ketiga hal ini harus sinergi dan dilakukan secara bersama-sama pemerintah provinsi pemerintah kabupaten kota dan juga seluruh stakeholder masyarakat kita saya kira tiga ini yang menjawab masalah itu terima kasih Pak kalau begitu kami berikan waktu kepada nomor urut 2 nomor urut 1 1 menit 30 detik silahkan Bapak itu yang Bapak sampaikan itu hanya sepatnya normatif aja untuk pengentasan kemiskinan yang saya ingin pertanyakan tadi adalah kemiskinan ekstrim karena kemiskinan ekstrim ini bisa juga terjadi dari masyarakat miskin menjadi ekstrim karena tidak ada perhatiannya pemerintah ini sebetulnya yang ingin saya tanyakan apa upaya Bapak sebetulnya jadi dalam menikap ini supaya kemiskinan ekstrim ini menjadi miskin tentu kita akan mengintervensi masyarakat yang kemiskinan ekstrim ini supaya menjadi miskin baru kita tingkatkan baru bebas dari kemiskinan demikian Pak masih ada waktu Bapak 46 detik lagi sudah cukup baik kami silakan Pak Surya ini sudah kami laksanakan sudah dilaksanakan Pak Edy ini tiga program ini sudah dilaksanakan sudah cukup Bapak maaf bukan waktunya untuk menanggapi sudah cukup terima kasih bukan waktu itu menanggapi sudah selesai Bapak berikut kita silakan pasto Cawaguk nomor 22 untuk memilih huruf silakan Bapak untuk menunjuk huruf G terima kasih kami silakan kembali ke tempat kita akan lihat untuk sub tema yang akan dibawakan adalah problematika sosial dan pelayanan kesejahteraan sosial silakan kepada calon wakil gubernur nomor urut 2 bertanya kepada calon wakil gubernur nomor urut 1 waktu Anda 2 menit dihitung saat Anda berbicara baik terima kasih Pak Surya saya kemarin dari Asahan masyarakat di Asahan menanyakan kepada kami masyarakat Asahan menanyakan kepada kami terkait dengan problematika jalan yang dekat dari kantor bupati Pak 4 km dari kantor bupati jalannya masih rusak masih banyak lobang sementara masyarakat di sana masih butuh untuk bagaimana jalan ini menuju ke SMA di sana bisa bagus bisa baik supaya mereka menuju SMA yang ada di sana tidak kena banjir dan tidak kotor pakaiannya ketika masuk ke SMA saya kira permasalahannya adalah dengan adanya perbaikan jalan yang lebih baik ini maka problematika sosial pelayanan kesejahteraan masyarakat jika jalan yang di sana bagus maka akan sedikit mengurangi dan juga bisa mengendalikan permasalahan kesejahteraan masyarakat yang ada di sana karena itu apa tanggapan Bapak terkait masalah ini di asahan terima kasih Pak masih ada waktu Pak 40 cukup cukup mohon tenang mohon tenang mohon tenang terima kasih mohon tenang itu jalan kabupaten baik mohon tenang mohon tenang semuanya kita mohon tetap tenang kita mohon tetap tenang mohon tenang terima kasih terima kasih mohon tenang terima kasih baik kami berikan waktu kepada pasangan nomor urut satu untuk menanggapi pertanyaan waktu Anda satu menit 30 detik silahkan Pak saya coba jawab walaupun apa yang disampaikan tadi tidak sesuai dengan tema tadi iya kan karena problematik masalah sosial jalan di kabupaten asahan saya pikir bukan jalan kabupaten asahan saja memang kita akui masih ada jalan yang rusak tapi masih banyak jalan yang sudah bagus di kabupaten asahan ada jalan provinsi ya ada jalan provinsi ya ada jalan negara jalan negara dengan jalan provinsi memang tanggung jawab negara mana tanggung jawab gubernur mana kalau kita kritisi jalan provinsi jalan provinsi tanggung jawab gubernur jalan negara tanggung jawab pemerintah pusat memang tapi perlu diketahui gubernur itu adalah perwakilan pemerintah pusat di daerah kalau jalan negaranya rusak kenapa gubernur tidak bisa berperan untuk mengibat tanah dari provinsi dari pusat kenapa Aceh bisa lebih bagus Sumatera Barat bisa bagus kok Sumatera Utara jalan negaranya jelek ini karena apa pemerintah provinsinya tidak akses kepada pemerintah pusat waktu habis kita mohon tetap tenang kita akan lanjutkan kita mohon tetap tenang kita akan lanjutkan kita akan berikan kesempatan untuk paslon nomor 22 untuk memberikan tanggapan kembali waktu anda 1 menit 30 detik dihitung saat anda berbicara baik Pak Surya saya menanyakan terhadap kewenangan Bapak gak mungkin saya tanyakan permasalahan itu kalau itu kewenangan provinsi Pak saya terus terang Pak itu di desa Bunut saya ukur langsung dari kantor Bapak kantor Bupati ke tempat itu 4 km dan itu adalah jalan kabupaten kota karena itu kemarin saya gotong royong disana saya ajak masyarakat saya ajak santri untuk bersama-sama membenahi masyarakat ini demi apa demi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat karena masyarakat membutuhkan jalan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat itu Pak saya kira poinnya terima kasih Pak masih ada waktu cukup cukup masih murah tambahin terima kasih kita berikan tepuk tangan untuk para calon wakil gubernur Sumatera Utara 2024 yang saling bertanya di sesi ini dan di sesi selanjutnya adalah closing statement dari para pasangan calon untuk meyakinkan masyarakat Sumatera Utara yang menentukan dalam 5 tahun mendatang kami akan kembali usai jeda berikut ini terima kasih terima kasih anda masih bersama kami di debat publik pertama calon gubernur dan calon wakil gubernur Sumatera Utara tahun 2024 silikami beri tepuk tangan kita tiba di sesi terakhir yaitu closing statement atau kalimat pamungkas yang nanti akan diberikan oleh calon gubernur dan juga calon wakil gubernur Sumatera Utara tahun 2024 pada sesi ini kami akan memberikan kesempatan masing-masing pasangan calon untuk memberikan closing statement dalam waktu 2 menit silakan kepada kedua pasangan calon untuk menuju ke podium silakan pak maju langsung saja kami persilakan pasangan calon nomor urut 2 untuk memberikan closing statement dalam waktu 2 menit kami persilakan dihitung pada saat silakan pak terima kasih yang pertama yang pertama kita sadar dan kita tahu permasalahan di Sumatera Utara ini masih banyak dan perlu membutuhkan penanganan yang cepat baik dalam hal pendidikan dalam hal kesehatan dalam hal ekonomi pertanian dan pariwisata karena itu kami punya komitmen jika kami terpilih ini akan kami lanjutkan dan akan kami tingkatkan dan kami tuntaskan permasalahan yang ada ini yang kedua kami tentu menyampaikan terima kasih kepada dukungan masyarakat Sumatera Utara kami telah berkeliling ke seluruh masyarakat Sumatera Utara dari Pulau Nias Langkat Labuhan Batu Tabaksel dan seterusnya kami rasakan begitu kuat dorongan kepada kami untuk memenangkan pertarungan yang akan datang yang kedua kami mohon maaf apabila dalam masa kampanye ini kami masih belum dapat menyentuh menyapa menerima aspirasi dari masyarakat yang ada karena itu setelah ini kami akan turun lagi mendengarkan seluruh permasalahan yang ada di masyarakat kami akan catat kami akan dengarkan dan kami akan membuat sebuah program nantinya ketika masalah ini bisa kami catat dan kami dengarkan dengan baik yang terakhir kami tentu mohon doa kami mohon doa mohon pertolongan masyarakat kita mohon bantuan dari seluruh masyarakat Sumatera Utara kami tidak punya kekuatan penguasa kami tidak punya kekuatan yang dapat kami andalkan kecuali masyarakat sendiri yang menjaga mengawal demokrasi ini berjalan dengan jujur dengan adil karena itu kami maju untuk Sumatera Utara dan juga untuk Indonesia terima kasih masih ada waktu cukup cukup terima kasih kita berikan tepuk tangan untuk pasangan calon nomor urut dua yang telah memberikan closing statement selanjutnya kita akan berikan kesempatan kepada pasangan calon nomor urut satu untuk bisa memberikan closing statement waktu anda dua menit dimulai saat anda berbicara terima kasih masyarakat Sumatera Utara yang kami cintai kita harus bisa mengingatkan mengingatkan gubernur kita gubernur itu dan mengingatkan Provinsi Sumatera Utara itu adalah bagian dari Republik Indonesia kita harus ingatkan bagaimana gubernur itu tidak bisa kerja sendiri gubernur itu perlu pemerintah pusat untuk mengayominya gubernur itu perlu kabupaten kota untuk kerja bersama-sama berdampingan dengan dirinya bukan nakut-nakuti kabupaten kota yang ada di Provinsi Sumatera Utara kami sudah menyampaikan gagasan dan pemikiran gagasan kami ini bisa kami jalankan bisa kami tularkan dan kami implementasikan kami berjanji dalam mengimplementasikannya kami akan menjadi gubernur dan wakil gubernur yang humanis kami akan menjadi gubernur dan wakil gubernur yang mengayomi pemerintah kabupaten kota dan masyarakatnya dan kami akan menghargai dan menghormati serta patuh kepada pemerintah pusat bukan melawan bahkan merendahkan pemerintah atasan ini yang perlu sebagai pemerintah pemerintah provinsi yang ada di Sumatera Utara silakan Pak Surya baik sekali lagi kami tekankan Sumatera Utara itu adalah bagian dari Indonesia menjalankan pemerintahan jangan emosional jangan arogan dan jangan suka marah-marah karena Pak Bobi ini bukan orang pemarah dan Pak Surya tidak pandai marah boleh mengakhiri pisah berpantun boleh saya berpantun boleh apa tanda buah mengkudu daunnya lebar getahnya biru kalau mau Sumatera Utara maju waktu habis jangan ragu pilih nomor satu terima kasih terima kasih salam kolaborasi waktu habis Bapak kita berikan tepuk talan yang meriah untuk pasangan calon nomor urut satu baik mon tenang tentunya masih ada dua rangkai yang debat lagi yang nanti akan diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara untuk itu jangan sia-siakan hak pilih Anda pada tanggal 27 November 2024 dan tentunya suara Anda ini sangat berharga untuk masa depan Sumatera Utara 5 tahun ke depan tentunya kami ucapkan terima kasih kepada KPU Provinsi Sumatera Utara para panelis dan seluruh pihak yang terlibat dalam acara ini dan juga pemirsa di seluruh tanda air selanjutnya kita akan berfoto bersama kami silakan pasangan calon untuk bisa mengambil tempat kita foto bersama mohon izin kita akan berfoto bersama kami mohon kedua pasangan calon untuk bisa mengambil tempat kami persilakan media untuk mengambil momen ini kita mohon tetap berada di tempat Bapak selanjutnya kami mengundang kepada KPU Provinsi Sumatera Utara kepada ketua KPU Provinsi Sumatera Utara dan sekretaris tim panelis dan Forkopimda untuk bisa naik ke atas panggung kita akan awali oleh ketua KPU dan sekretaris serta tim panelis terlebih dahulu dan nanti sesi ketiga bersama dengan Forkopimda kami mohon untuk maju tiga langkah Bapak-Bapak kami mohon maju kita mohon kami juga mengundang dari Bawaslu Sumatera Utara untuk bisa naik ke atas panggung kita mohon tetap tenang kita mohon tetap tenang sekaligus kami menginformasikan untuk posisi Anda keluar akan diawali oleh pendukung nomor urut satu setelah keluar semua pendukung nomor urut dua bisa keluar kami mohon untuk keluar ruangan secara berkiliran kita akan foto bersama terlebih dahulu namun Bapak-Ibu kami mohon tetap kondusif di tempat Anda masing-masing silakan Bapak-Bapak untuk bersalaman ada sesinya kita foto bersama dulu untuk bersalaman ada sesinya kita mohon foto bersama dulu silakan untuk bisa melihat ke kamera silakan rekan-rekan media untuk mengambil dokumentasi ini kepada anggota KPU untuk selanjutnya kepada anggota KPU untuk kami persilakan maju ke depan anggota KPU kami silakan silakan Pak silakan Pak silakan untuk melihat ke kamera berikan senyum terbaik silakan Bapak kita mulai berfoto bersama kita mohon tetap berada di tempat kita akan hitung ya satu dua tiga baik berikan kepalkan tangan silakan satu dua tiga terima kasih anggota KPU kami persilakan ayo ke atas panggung kami mohon tetap berada di tempat karena selanjutnya kita akan bersama menyanyikan bagimu nekri silakan untuk kembali ke tempat tim panelis dan Forkopimda kami undang Bapak-Bapak untuk bisa naik ke atas panggung baik selanjutnya kami mintakan kepada Bapak dari KPU Sumut untuk naik ke atas panggung selanjutnya Ketua KPU bersama dengan seluruh anggota KPU Sumatera Utara akan berfoto bersama silakan untuk bisa melihat kamera rekan-rekan media silakan untuk mengambil dokumentasi silakan untuk lihat kamera Bapak-Bapak 1,2,3 sekali lagi 1,2,3 terima kasih kita mohon tetap berada di tempat selanjutnya kita akan menyanyikan lagu bagimu negeri hadirin dimohon berdiri selanjutnya selamat menikmati bagimu negeri imahat selamat menikmati terima kasih demikian debat publik pertama calon gubernur dan wakil gubernur Sumatera Utara tahun 2024 saya Gina Febriona dan saya Deddy Suyanda mewakili kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda berdebur ombak berdebur perahu ditambat di tepi pantai bersyukur mari kita bersyukur karena acara debat kita sudah selesai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih